Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa ini adalah roof drain ya produk dari Onda ini gunanya adalah kalau kita punya dak beton ya kita taruh di atas ini sebenarnya fungsinya sama kayak saringan got atau saringan lantai kamar mandi guys cuma ini biasanya untuk di atas ya untuk di dak beton yang atas ya ini pipanya nanti bisa ukurannya kalau nggak salah ini dua setengah ya nanti dikasih pipa tiga enggak masalah Nah terus kenapa dia bentuknya melengkung seperti ini guys ya bentuknya melengkung seperti ini tidak lain adalah misalnya ada daun-daun jatuh apa itu kita bisa ngambil dengan gampang dan tidak tersumbat airnya soalnya kalau tersumbat bahaya ini bahannya berat banget ya guys Wow berat banget ya namanya roof drain ya kalau misalnya gimana Bang kemana yang nanya bang untuk kalau atap dak beton ya yang di atas itu pakai saringan got atau floor drain kah ini jawabannya ya kita pakai roof drain namanya ya bukan floor drain tapi roof drain bentuknya bulat seperti ini kubah ya seperti kubah ya bentuknya seperti kubah mantap banget ya guys ini ini berat juga ini dan memang bentuknya tidak lurus ya tidak lurus seperti floor drain tapi dia melengkung ke atas gunanya adalah kalau ada daun-daun ini bisa dimulai gampang untuk disingkirkan daun-daunnya karena apa kalau dia bentuknya mendatar kita jarang ke atas ya biasanya itu kan jarang ke atas guys kemudian kalau nyumbat benar-benar tersumbat tapi kalau ini walaupun ada daun-daun diatasnya dia akan jatuh 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 itu walaupun nanti tersumbat pasti nanti bisa turun airnya melewat salah-salah sini atau kalau misalnya terlanjur banjir lewat atas ini masih bisa ya jadi setelahnya dia berbeda dengan floor drain yang kalau sudah tersumbat ya repot ke karena kalau further kita ambil kamar mandi atau di dapur atau di garasi itu kita sering mantau ya karena tempatnya kan di bawah tapi kalau di atas kan dia harus naik-naik dulu dan kita jarang kita pantau gitu ya kecuali kalau ada masalah atau kita ingin bersih-bersih baru kita pantau Nah jadi memang dibuat segimikan rupa agar air ya masih bisa ngalir ya se-mudian yang nggak buntu sih sebuntu-buntu nya kecuali pipanya terbuntu Nah itu baru ya Nah ini biasanya dipasang dengan pipa 2,5 in ya ini bagus banget bahannya berat ya bahannya berat ya eh ada juga sih yang sekarang versi PVC nya ya cuma saya belum dapat ya nanti kita kapan-kapan kita review lah ya Nah ini yang yang bahan stainlessnya ini ya mantep banget kuat tebel ini ya tebel ini tebel banget dan bisa kita pastikan ya ini bagus ya jadi kalau misalnya ada daun-daun di atas sini masih bisa lewat samping sebenarnya daun-daunnya banyak sekali itu masih Insyaallah masih bisa lah air lewat ya jadi memang fungsinya seperti ini dengan konsep seperti ini bentuknya seperti ini itu tidak lain adalah untuk membantu kita juga ya supaya lancar ya dengan berbagai konsekuensinya ya kotoran-kotoran di atas biasanya sih daun sih ya kalau yang lain kayaknya saya jarang deh ya kalau daun itu kan memang numpuk-numpuk tapi Insyaallah dengan bentuk seperti ini masih air masih bisa lewat sehingga tidak menggenang di dak atau dak beton ya yang sebagai atap itu nah memang kalau misalnya itu menggenang ya kalau daknya ada retak rambut saja itu pasti bocor ya karena ya seperti itu namanya ngecor kita semaksimal mungkin tapi ternyata masih ada saja yang bocor dan sebagainya tapi bisa disihati disihati juga dengan ya no drop dengan pelapis anti bocor banyak juga tapi ini salah satu pilihan kita supaya mengurangi resiko buntu Nah kalau buntu akan airnya menggenang dan kalau menggenang itu bisa bikin bocor airnya ke bawah Oke para pemirsa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati abone ol Terima kasih.